Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan kathiran taiban mubarokan fih Kama yuhibu rabbuna wa yardoh Pemirsa Fatwa TV dan juga Pendingan radio dimana saja anda berada Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT Yang mempertemukan kita kembali Di program live interaktif Fatwa TV Konsultasi Islam Bersama guru kita Ustaz Dr. Musyafat Dari ni Hafiz Allah SWT Salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW Juga kepada keluarga beliau Para sahabat beliau dan juga pengikutnya yang setia Hingga di kamar kelahan Nanti Allah SWT Dan juga peningan radio Kita informasikan juga Bahwasannya anda juga dapat Mendengarkan acara live interaktif ini Melalui relay radio ASO Sesi radio dan televisi Islam Indonesia Dan antaranya radio Bimbas Yogyakarta Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah Radio MDFM Probo Linggo Radio Hang FM Batam Radio Amubapang Kalpinang Radio Sago FM Sumatra Barat Radio Gema FM Bontang Radio Alhikmah Banyuwangi Kemudian radio Tuah FM Riau Lantas radio Mas FM Solo Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung Bisa menghubung nomor 0331 544-6087-0331 544-6087 Dan sebelum kita merespon Pertanyaan telah masuk di Meja Direksi Fatwa TV Alhamdulillah terlihat bersama kita Di studio Jember Fatwa TV Pemeteri kita pada kesempatan ini Guru kita Ustaz Dr. Musyafaq Dari ini Hafizullah Ta'ala Yang merupakan salah seorang dosen Atau pengajar di sekolah tinggi Dursa Islam Jember Kita asapah beliau Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Alhamdulillah 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 Seperti biasa Di pembukaan ini Kita minta berupa Nasihat Ustaz Tepatul Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Ala ashrafil anbiya Wa sayyidil mursalin Nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahum Bi ihsanin La yamid din Para jamaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan yang singkat ini Saya ingin Mengingatkan diri anda sendiri Dan juga mengingatkan Kepada seluruh kaum muslimin Dan kaum muslimat Akan sebuah hadith Yang Pernah disabdakan Oleh nabi kita Muhammad salallahu alaihi wa sallam Yaitu hadith tentang Syirik kecil Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Pernah bersabda Akhwafu Ma akhafu ala ummati Asyirkul asgar Sesuatu yang paling Aku takutkan Menimpa umatku Adalah Syirik kecil Ketika ditanya Apa yang dimaksud dengan Syirik kecil Maka Rasulullah Allah salallahu alaihi wa sallam Menjawab Itulah Riyah Riyah ini Merupakan syirik kecil Dan meskipun Disebut sebagai kecil Ya Tapi ini Kesirikan Dan efeknya Sangat buruk sekali Pada ibadah-ibadah kita Lihatlah bagaimana Tiga orang yang Pertama kali dimasukkan Ke neraka Mereka melakukan Amalan-amalan yang Sangat istimewa Ada seorang Ada seorang Mujahid Risabilillah Ada Seorang yang Sangat dermawan sekali Ada orang yang Sangat Dalam keilmuan agamanya Dan sangat Mahir Dalam membaca Al-Quran Dan mereka Melakukan Amalan-amalan tersebut Dalam kehidupannya Dengan Sangat baik Dan Sangat sering Makanya Sampai dikatakan Sebagai Orang ini Orang yang Sangat pemberani Dalam berjihad Di jalan Allah Orang ini Orang yang Sangat dermawan Orang ini Seorang yang Alim Seorang ulama Dan Seorang yang Pandai Membaca Al-Quran Kalau itu Dilakukan hanya Sekali Tentunya tidak ada Julukan-julukan Yang seperti ini Mereka adalah Orang yang Sangat baik Dalam melakukan Amalan tersebut Dan mereka Melakukan Amalan tersebut Dengan Sangat Sering sekali Tapi lihat Ketika Amalan-amalan Yang sangat Luar biasa Tersebut Dicampuri Oleh Ria Amalan tersebut Menjadi Tidak ada Gunanya Sama sekali Bahkan Menjadi Bumerang Bagi mereka Tiga orang Ini menjadi Orang yang Pertama kali Dimasukkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kedalam nerakanya Dalam keadaan Yang sangat terhina Mereka Diseret Dengan Wajah Di bawah Kemudian Mereka Dilemparkan Kedalam neraka Karena Efek buruknya Yang sangat Luar biasa Ini Makanya Ini Menjadi Sesuatu Yang Paling Ditakutkan Menimpa Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Karena Memang Syirik Asgar Ini Sesuatu Yang Mudah Sekali Untuk Masuk Kedalam Hati Kita Dan Tidak Terlihat Oleh orang Lain Makanya Sangat Membahayakan Ibadah Ibadah Kita Dan Akhirnya Membahayakan Diri Kita Makanya Kita harus Berusaha Untuk Memerangi Ria Ini Dan Di antara Cara kita Memerangi Ria Yang pertama Adalah Dengan Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Kesyirikan Kesyirikan Maksud Di dalamnya Ria Karena Itu Syirik Asgar Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Mengajarkan Kepada Kita Untuk Berdoa Allahumma Inni A'udhu Bika Min An Ush Rika Bika Wa Ana A'lam Wa Astau Firuka Lima La A'lam Kemudian Yang kedua Ingatlah Efek Buruk Dari Ria Kalau Kita Ingin Jauh Dari Ria Maka Ingatlah Terus Bahwa Ria Itu Efek Buruknya Sangat Berbahaya Sekali Membahayakan Amalan Kita Dan Membahayakan Diri Kita Kalau Amalan Yang Luar Biasa Saja Bisa Menjadi Bumerang Bagi Pelakunya Karena Ria Bagaimana Dengan Amalan Yang Ecek Amalan Yang Kecil Apabila Dicampuri Oleh Ria Makanya Jangan Sampai Kita Lalai Akan Bahaya Buruk Ria Agar Kita Takut Dan Kita Memerangi Ria Dalam Diri Kita Kemudian Yang ketiga Ingat Ingatlah Bahwa Orang Yang Menjadi Sasaran Ria Kita Orang Yang Kita Harapkan Pujiannya Kita Harapkan Kebaikannya Ya Itu Adalah Makhluk Yang Sangat Lemah Mereka Tidak Akan Bisa Memberikan Manfaat Apapun Kepada Kita Kecuali Apabila Allah Mengizinkannya Untuk Apa Kita Mengharapkan Pujian Dari Mereka Karena Mereka Sangat Lemah Kemudian Yang Keempat Ya Ingatlah Apabila Apa Yang Kita Harapkan Dari Ria Itu Tercapai Maka Kita Hanya Akan Merasakannya Sebentar Sekali Ya Kalau Kita Dipuji Ya Berapa Lama Kita Merasakan Manisnya Pujian Itu Hanya Sebentar Tapi Lihat Efeknya Efeknya Sangat Berat Sekali Nantinya Kita Di Akhirat Ya Menjadi Orang-orang Yang Disiksa Oleh Allah Mau Kita Demikian Mengharapkan Pujian Kalaupun Kita Dapat Pujian Itu Amalan Kita Menjadi Hilang Bahkan Amalan Kita Menjadi Bumerang Bagi Kita Menjerumuskan Kita Kedalam Neraka Kemudian Yang Terakhir Ingatlah Bahwa Semua Kebaikan Yang Bisa Kita Lakukan Semua Ibadah Yang Mampu Kita Lakukan Itu Sebenarnya Karena Allah Mengizinkannya Sebenarnya Itu dari Allah Sehingga Sebenarnya Kita Tidak Pantah Sama Sekali Dipuji Oleh Manusia Kalau Allah Tidak Mengizinkan Hal Tersebut Apakah Akan Terjadi Tidak Akan Terjadi Sama Sekali Makanya Ketika Kita Berhasil Dalam Menjalankan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebenarnya Bukan Karena Kita Yang Hebat Tapi Sebenarnya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memudahkan Kita Untuk Melakukan Ibadah Itu Sebesar Apapun Ibadah Itu Semuanya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Sadar Akan Hal Ini Maka Untuk Apa Kita Mengharapkan Pujian Dari Manusia Sangat Tidak Bantas Bagi Kita Untuk Mengharapkan Pujian Dari Manusia Demikian Yang Bisa Anda Sampaikan Dalam Kesempatan Singkat Ini Mudah Bermanfaat Baya Kita Semuanya Mudah Allah Jauhkan Kita Semuanya Dari Ria Dan Kita Bisa Beribadah Dengan Sebaik Baiknya Ikhlas Hanya Karena Mengharapkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Allah Wa Ta'ala Alam Assalamuala Wa Baraka Ala Nabi Muhammad Wa Ala Alhamdulillah Rabbil Alam Jazakallah Khairan Ustaz Jazak Khairan Baraka Bermurza Fadwa TV Dan juga Pending Radio Semoga apa yang disampaikan Ustaz Berhumpa bagi kita semua Dan sudah ada penangpon Yang terhubung Ustaz Kita coba Sapa Assalamualaikum Fadwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Bersama Bapak Siapa Di mana Dengan Hamba Allah Di Jawa Ya Silahkan Bapak Barakulah Fikun Waalaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Semoga Menjaga Ustaz Amin Amin Dua-dua Nantun juga demikian Amin Amin Begini Ustaz Ana mau bertanya Tentang Orang tua Ana Ana Ceritakan dengan singkat Semoga Bisa dipahami Begini Ustaz Sudah lama Orang tua Ana Mengalami pilot Begitu Kemudian Orang tua Ana Ini Membuka Sebuah Usaha Setelah Pilot Gimana Setelah Pilot Membuka Usahanya Betul Setelah Pilot Kemudian Ana juga Kurang begitu Paham Apa yang terjadi Dengan Ayah Ana Beberapa Beberapa Mungkin beberapa Tahun Belakangan ini Ayah Ana Jadi Bagaimana ya Bisa saya Sampaikan Jadi Suka Berutang Berutangnya juga Berutang riba Begitu Kemudian Ayah Ana Sudah Sudah Beberapa Waktu Ini Saya Kurang Ana Kurang Tahu Berapa Lama Tapi Ayah Ana Ini Bisa dibilang Sudah Tidak Memenuhi Nafkah Lahir Dan Batin Dari Ibu Ana Dan Di Usaha Ini Yang tadi Ana Sampaikan Yang Menjadi Peran Utama Menjalankan Itu Ibu Ana Dari Pagi Sampai Malam Jaga Usaha Itu Ayah Ana Justru Meminta Pemasukan Dari Ibu Ana Yang Bekerja Keras Nah Pertanyaan Dengan Keadaan Seperti Ini Dan Ana Khawatir Mungkin Ayah Ana Akan Menjadi Semakin Menjadi Jadi Begitu Apakah Ini Bisa Menjadi Pertimbangan Yang Cukup Jika Andainya Ibu Ana Memutuskan Untuk Berpisah Dengan Ayah Ana Kurang Lebih Begitu Itu Saja Yang Ingin Saya Tanyakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Ya Nasal Assalamuala Afiyah Mudah-mudahan Kita Semuanya Selamat Dari Ujian Yang Seperti ini Tadi yang Disampaikan Intinya Adalah Adanya Seorang Suami Yang Tidak Mau Menafkahi Istrinya Ya Dan Menafkahi Istrinya Merupakan Kewajiban Yang Sangat Inti Di dalam Sebuah Pernikahan Makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan Sisi Ini Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Tentang Ayat Bahwa Laki-laki Adalah Yang Berhak Untuk Mengatur Wanita Al-Rijalu Kawamuna Al-Nisa Kaum Laki-Laki Mereka Yang Mengatur Kaum Perempuan Setelah Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Bima Faddalallahu Ba'dahum Ala Ba'din Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memang Melebihkan Kaum Laki-Laki Di atas Kaum Perempuan Wabima Angfaku Min Amwalihim Dan Karena Nafkah Nafkah Yang Mereka Berikan Kepada Kaum Perempuan Disebutkan Disini Termasuk Di antara Sebab Kenapa Kaum Laki-Laki Berhak Mengatur Kaum Perempuan Adalah Karena Mereka Memberikan Nafkah Kepada Kaum Perempuan Mereka Yang Biasanya Demikian Oleh Karenanya Ya Apabila Ada Seorang Suami Yang Sebenarnya Dia Tugas Intinya Adalah Memberikan Nafkah Kepada Anak Istrinya Kemudian Dia Tidak Mau Melakukan Tugas Ini Maka Sebenarnya Seorang Istri Berhak Untuk Meminta Cerai Seorang Istri Berhak Untuk Menuntut Cerai Karena Suaminya Sudah Tidak Bisa Melakukan Tugas Utamanya Sebagai Seorang Suami Ya Namun Saya Menginginkan Atau Saya Berharap Pilihan Cerai Ini Adalah Pilihan Yang Paling Akhir Jangan Karena Kita Tergesa Gesa Kemudian Kita Jadikan Cerai Ini Sebagai Pilihan Yang Pertama Ini Harus Kita Jadikan Sebagai Pilihan Paling Akhir Setelah Kita Berusaha Dengan Semaksimal Mungkin Untuk Memperbaiki Keadaan Tapi Ternyata Keadaan Semakin Parah Dan Kita Semakin Tidak Mampu Menguasai Keadaan Itu Dan Menghadapi Keadaan Itu Maka Ketika Itulah Pilihan Cerai Ya Bisa Diambil Tapi Di awal Awal Ya Maka Sebagai Seorang Anak Yang Pertanya Tadi Berusahalah Untuk Menasehati Orang tua Apabila Masih Bisa Dinasehati Kemudian Berusahalah Untuk Mengarahkan Orang tua Ke arah Yang Lebih Baik Apabila Hal itu Masih Dimungkinkan Begitu Pula Berusahalah Untuk Membantu Ayah Ya Dari Sisi Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Ayah Yaitu Sisi Harta Coba Orang tua Tua Tidak Baik Walaupun Orang tua Kita Misalnya Tidak Menjalankan Kewajibannya Kita Masih Diwajibkan Untuk Berbakti Kepada Kedua Orang tua Tidak Ada Dosa Yang Lebih Besar Daripada Kesyirikan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Namun Apabila Ada Orang tua Yang Memaksa Anaknya Untuk Melakukan Kesyirikan Allah Masih Memerintahkan Anak Tersebut Untuk Berbakti Kepada Kedua Orang Tuhanya Sebagaimana Allah Firmankan Di dalam Surat Luqman Apabila Kedua Orang Tuamu Memaksamu Untuk Melakukan Kesyirikan Maka Jangan Ditaati Keduanya Apa Setelah Itu Kata Allah Tetap Pergauli Kedua Orang Itu Dengan Cara Yang Baik Tetap Berbakti Dan Tidak Ada Yang Lebih Besar Daripada Dosa Kesyirikan Ini Bukan Orang Tua Yang Melakukan Kesyirikan Bukan Ini Orang Tua Sudah Memaksa Anaknya Untuk Melakukan Kesyirikan Ini Lebih Parah Tapi Allah Tetap Memerintahkan Kepada Anaknya Untuk Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Yang Seperti Ini Apalagi Kalau Kesalahannya Di bawah Dosa Kesyirikan Maka Tentunya Kita Masih Punya Kewajiban Untuk Berbakti Kepada Orang Tua Kita Apapun Keadaannya Apapun Kekurangannya Sehingga Kita Harus Punya Usaha Untuk Beramal Untuk Orang Tua Kita Untuk Memperbaiki Keadaan Orang Tua Kita Untuk Memperhatikan Orang Tua Kita Mungkin Apa yang Dilakukan oleh Orang Tua Kita Itu Mungkin Karena Kesalahan Anak Yang Kurang Memperhatikan Orang Tuanya Bisa Jadi Demikian Kenapa Orang Tua Harus Berhutang Dengan Hutar Riba Tidak Ada Orang Yang Ingin Hutang Riba Pada Asalnya Tidak Ada Kenapa Dia Mau Hutang Riba Ya Karena Keterpaksaan Orang Tua Menginginkan Sesuatu Tapi Ternyata Tidak Bisa Dia Dapatkan Dari Cara Yang Biasa Akhirnya Dia Mencari Cara Cara Yang Seperti Itu Maka Harusnya Ini Bisa Menjadi Introspeksi Bagi Anak Anak Yang Yang Masih Bisa Membantunya Ya Kenapa Harus Hutang Ya Dengan Hutang Yang Riba Tersebut Mungkin Bisa Ditanya Orang Tuhanya Kita Masih Bisa Membantu Engkau Wahai Ayah Misalnya Cobalah Kita Urai Ya Masalah Masalah Yang Dihadapi Oleh Orang Tua Kita Kemudian Banyak Berdoa Untuk Orang Tua Kita Dan Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Setelah Ini Apabila Keadaan Masih Sangat Sulit Untuk Diharapkan Menjadi Baik Bahkan Semakin Parah Kita Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Ya Maka Pilihan Terakhir Percerehan Insya Allah Dalam Keadaan Yang Seperti Itu Seorang Istri Tidak Punya Ya Tidak Punya Kesalahan Atau Tidak Berdosa Ketika Meminta Meminta Cerai Karena Memang Suaminya Sudah Tidak Mau Memberikan Nafkah Kepadanya Bahkan Malah Suaminya Memajibkan Istrinya Untuk Memberikan Nafkah Kepada Dia Ini Sesuatu Yang Terbalik Allah Mudah-mudahan Allah Memudahkan Urusan Penanya Dan Urusan Ayahnya Dan Mudah-mudahan Keadaan menjadi Lebih baik Allah Jizakallah Kharang Demikian yang bertanya Semoga bisa dipahami Dan berikutnya Sudah penampuan yang terhubung Kita coba Angkat Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Bersama Siapa Dimana Sama Ibu Ida Dari Palembang Ya Ibu Ida Silahkan Ibu Ida Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Silahkan Jadi Pak Ustaz Katanya itu Tadi itu kan Masalah Ria Ini Pak Ustaz Ini kalau Seorang perempuan Kalau kita Sholat di rumah Membacanya itu Terlalu Kuat sedikit Apa boleh Apa tidak Ya Pak Ustaz Terus Kalau kita Membaca Al-Quran Kedengeran Orang yang tidur Tetangga Itu Pak Ustaz Apakah Ria Apa tidak Ya Pak Ustaz Cukup Ibu Nanti dulu Pak Ustaz Soalnya itu Saya itu Kalau membangunkan Anak saya Susah Pak Ustaz Jadi kalau Buatkan sedikit Kedengeran Kedengeran kupingnya itu Kalau bisa bangun Begitu Pak Ustaz Ya Baik Ya Ya Cuman itu Pak Ustaz Assalamualaikum 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 Ya Tadi Pertanyaan tentang Ya membaca Al-Quran Di dalam sholat Dengan suara yang Agak keras Apakah ini Dibolehkan Ya Dan Pernanya seorang Perempuan Maka jawabannya Ya Pada asalnya Dibolehkan Dan suara Perempuan Bukanlah Awrat Ya Sehingga Bisa didengar Atau boleh didengar Oleh Laki-laki Lain Ya Namun Kalau Pertanyaannya Mana yang Lebih afdal Dilirihkan Suaranya Ataukah Dikeraskan Maka jawabannya Adalah Melirihkan Suara Ya Melirihkan Suara Bagi seorang Perempuan Baik ketika Beribadah Atau Ketika Bercakap-cakap Itu Lebih baik Daripada Dikeraskan Karena Ketika suara Perempuan Dikeraskan Ini Membuka Celah Yang Bisa saja Mendatangkan Mudarat Yaitu Celah fitnah Bisa saja Nanti ada orang Yang terfitnah Dengan suara itu Makanya Ya Di dalam Fikih-fikih Islam Amalan-amalan Yang Tampak Itu Biasanya Yang Melakukan Adalah Laki-laki Biasanya Yang dominan Adalah Laki-laki Seperti Misalnya Imam Dalam Sholat Imam Dalam Sholat Ya Kalau ada Makmumnya Yang Laki-laki Maka Imamnya Harus Laki-laki Karena Memang Nantinya Imam tersebut Harus Mengatur Makmumnya Imamnya Tersebut Harus Mengeraskan Suaranya Kalau Imamnya Sholat Jum'ah Ya Nanti Dia harus Berkhutbah Suaranya Harus Keluar Adhan Dan Iqamah Tidak Ada Adhan Dan Iqamah Bagi Wanita Karena Itu Suara Yang Dikeluarkan Dengan Keras Ya Tapi Tadi Saya Sudah Katakan Bukan Berarti Suara Perempuan Itu Aurat Ibunda Kita Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Biasa Memberikan Jawaban Pertanyaan Kepada Orang-orang Yang bukan Mahram Beliau Tapi Beliau Menjawabnya Dibalik Sitar Atau Dibalik Hijab Ini Menunjukkan Bahwa Suara Seorang Perempuan Bukanlah Aurat Boleh Didengar Oleh Orang Lain Tapi Kalau Bisa Dilirihkan Maka Melirihkannya Lebih Utama Wallahu Ta'ala Alam Kemudian Tadi Pertanyaan Tentang Ria Apakah Kalau Mengeraskan Bacaan Al-Quran Itu Berarti Ria Jawabannya Tidak Ria Itu Sesuatu Yang ada Dalam Hati Kita Ketika Kita Beramal Mengharapkan Pujian Orang Lain Itulah Ria Agar Disanjung Oleh Orang Lain Agar Dianggap Baik Oleh Orang Lain Agar Didengar Baik Oleh Orang Lain Itulah Ria Mengharapkan Pujian Dari Seseorang Ketika Melakukan Amal Ibadah Inilah Inilah Ria Bukan Dengan 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 Menampakkan Amalan Ibadah Orang Bisa Menampakkan Amalan Ibadah Tapi Tetap Menjaga Keikhlasnya Dengan Baik Makanya Dalam Beberapa Dalil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetap Memberikan Pahala Kepada Orang Yang Melakukan Atau Menampakkan Amal Kebaikan Contohnya Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Apabila Kalian Menampakkan Sedekah Sedekah Kalian Maka Itu Sesuatu Yang Baik Itu Sesuatu Yang Baik Ada Pahalanya Di sana Karena Sebenarnya Menampakkan Amalan Ibadah Bukanlah Ria Ketika Misalnya Seseorang Ya Mengumandangkan Adhan Dia Menampakkan Amalan Ibadah Adhan Bukan Berarti Dia Ria Ketika Seseorang Berkhutbah Ketika Ana Sekarang Ya Menyampaikan Jawaban Ya Berfatwa Seperti Ini Ibadah Bukan Berarti Ana Ria Ketika Ana Menampakkan Amalan Ini Tapi Ria Itu Ketika Seseorang Melakukan Amalan Ibadah Dan Dia Melakukannya Agar Mendapatkan Pujian Dari Manusia Atau Pujian Dari Makhluk Allah Subhanahu Wata'ala Kita Harus Memurnikan Amalan Kita Untuk Mengharapkan Pahala Dari Allah Saja Untuk Mengharapkan Pujian Dari Allah Saja Jangan Jangan Sampai Kita Mengharapkan Dari Amalan Kebaikan Kita Pujian Manusia Wallahu Ta'ala Jazakallah Khairan Demikian yang bertanya Semoga Bisa dipahami Sudah terhubung Kepada Pendapatan Berikutnya Kita coba Sapa Assalamualaikum Fadwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama Siapa Dimana Ustaz Dari Bogor Ini Dari Bogor Amba Allah Ustaz Silahkan Bapak Mau nanya Bapak Memperjelas Pertanyaan Kemarin Tentang Anda tanyakan Jadi Anda ulang Kalau Anda Sewaktu Masih Remaja Anda pernah Ikut sama Orang tua Diajak Diajak Usaha Sama orang tua Tapi Di situ Anda yang Dibilang Tenaga Penuh Habis-habisan Di situ Bapak Sampai Menghasilkan Sampai Masihkan Usaha Tadi Alhamdulillah Mendapatkan Beberapa Tempat Nah Sebelum Sebelum Orang tua Meninggal Orang tua Ini Sampaikan Kalau Ini Semua Dikasikan Buat Mama Seperti Gitu Nah Kodal Benar Orang tua Laki-laki Ini Lebih Dahulu Meninggal Nah Ternyata Saudara-saudara Anak Yang lain Menuntut Menyampaikan Kepada Orang tua Anak Yang perempuan Bahwa Itu tempat Bukan Kepemilikan Anak Padahal Orang tua Ini Dia Mengetahui Tentang Tenaga Yang Anak Yang Ternyata Sampaikan Apa Benar-benar Anak 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 Surahkan Disitu Nah Yang Anak Tanyakan Orang tua Anak Ini Dia Mengambil Mengambil Keputusan Enggak Sudah Itu Tempat Yang Didapat Itu Punya Anak Seperti Gitu Nah Jadi Yang Anda Tanyakan Gimana Hukumnya Pemberian Katakan Kalau Ini Termasuk Tiba Apakah Tiba Tidihalakan Kalaupun Tidihalakan Bagaimana Cara Supaya Orang tua Anak Ini Terutama Mama Disini Terlepas Dari Masalah Ini Nah Apakah Ustaz Ini Kalau Salah Tolong Luruskan Ini Sudah Anak Lakukan Dan Anak Lakukan Itu Kumpulkan Selera Anak Bagikan Sesuai Bagian Waris Laki-laki Dibagi Lebih Banyak Dari 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 Apa Benar Pekerjaan Anak Yang Lakukan Berarti Ano Yang Tadi Dikasihkan Oleh Ibu Sudah Diberikan Kepada Dikembalikan Kepada Keluarga Iya Jadi Yang Dikasihkan Sama Ibu Karena Ini Ada Tuntutan Karena Ada Tuntuan Dari Saudara-saudara Yang Lain Dan Anak Pernah Mendengar Ada Sebagian Mengatakan Gak Bisa Kalau Seperti Gitu Gak Gak Halal Karena Ibu Dituntut Untuk Kalau Memang Memberikan Supaya Adil Seperti Gitu Sudah Dikembalikan Kepada Keluarga Ya Dikembalikan Dipada Semua Dalam Arti Seperti Waris Seperti Gitu Jadi Itu Anda Lakukan Nah Itu Kalau Anda Lakukan Seperti Gitu Apa Emang Itu Selesai Buat Ibu Artinya Terdebas Dari Kesalahan Itu Satu Yang Kedua Nah Bagaimana Kalau Setelah Anda Dapatkan Harta Ini Setelah Abah Meninggal Anda Mempunyai Harta-harta Yang Dari Usaha Dari Usaha Apa Ini Termasuk Juga Kedalam Hal Yang Perkara Yang Tadi Atau Gimana Tempat-tempat Yang Setelah Orang Tuhan Meninggal Gitu Itu Harta Antum Sendiri Atau Gimana Itu Harta Jadi Yang Usaha Anak Sendiri Di Cukup Bapak Ada Yang Bikin Burang Jelas Bagaimana Baik Ya Kalau Tadi Ya Pernah Memang Bapak Ini Pernah Bertanya Sebelumnya Ya Kepada Ana Katanya Juga Pernah Bertanya Kepada Ustaz Arifin Ustaz Arifin Mengatakan Hibah Tersebut Tidak Sah Ya Karena Memang Beliau Menguatkan Pendapat Itu Sedangkan Ana Mengatakan Hibah Itu Sah Karena Ana Berpendapat Bahwa Itulah Pendapat Yang Lebih Kuat Dalam Masalah Itu Jadi Ibu Dalam Memberikan Hibah Sah Namun Karena Tidak Adil Dalam Memberikan Hibah Itu Kepada Semua Anaknya Ya Ibunya Berdosa 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 Tidak Adilnya Tapi Hibah Tetap Sah Tapi Alhamdulillah Akhirnya Keputusan Dari Bapak Pernanya Mengembalikan Harta Tersebut Kepada Keluarga Untuk Dibagi Secara Waris Kalau Kalau Keadaannya Seperti itu Ya sudah Itu Keputusan Yang Sangat Baik Dan Bisa Meredam Masalah Yang Terjadi Pada Keluarga Mereka Akan Menjadi Ya Lebih Puas Dengan Tindakan Atau Langkah Itu Baik Kemudian Pertanyaan Yang berikutnya Apa tadi Harta Yang Beliau Dapatkan Iya Kalau itu Harta Memang Dari Usaha Sendiri Ya Memang Harta tersebut Menjadi Hak Orang Yang Berusaha Ya Sehingga Tidak perlu Dikembalikan Kepada Keluarga Ini Kalau Memang Itu Hasil Usaha Sendiri Tapi Kalau Harta tersebut Sebenarnya Adalah Harta Keluarga Yang Dia Kembangkan Maka Harta tersebut Tetap Menjadi Harta Keluarga Kalau Misalnya Akhirnya Diwarisi Oleh Anak-anaknya Dan Ibunya Berarti Dikembalikan Kepada Kepada Mereka Tapi Kalau Memang Itu Dari Hasil Usahanya Sendiri Maka Tidak ada Hak Bagi Orang Lain Pada Harta Itu Harta Itu Berarti Murni Untuk Orang Yang Mengusahakannya Wallahu TV Waalaikumsalam Ya Bersama Siapa Dimana Dari Amba Allah Dari Riau Bustad Silahkan Bapak Mau Tanya Bustad Kita Kan Setiap Selat Subuh Bustad Ada Keraguan Kita Kan Sudah pulang Bustad Pernah Dengar Juga Adanya Kita Suruh Besar Pahalanya Kita Mengamalkan Itu Tapi Ada Dengar Katanya Apakah Boleh Melaksanakan Itu Setiap Hari Bustad Boleh Mengaksanakan Apa Solat Suruh Solat Solat Ngaji Atau Apalah Zikir Setelah Itu Sampai Terbitnya Matahari Sekitar Sepuluh Menit Setelah Itu Solat Suruh Gitu Iya Jadi Ada Dapat Katanya Hadisnya Abana Yang Boleh Kita Amalkan Bustad Iya Iya Bidua Boleh Bustad Iya Silahkan Ini Bustad Di dekat Kita Ini kan Ada Dua Masjid Satu Suruh Satu Bustad Dapat Apa Hadis Matakan Azad Itu Besar Padilah Bustad Iya Kita Kadang Ke masjid Kadang Kemusolah Kita Sambil Kemusolah Jemaah Juga Kita Mengejar Azan Bustad Apakah Itu Kesannya Apa Bustad Boleh Diamalkan Gitu Bustad Jadi Solatnya Kemusolah Karena Bisa Azan Gitu Enggak Karena Mengejar Azan Karena Pahalanya Bustad Itu Ada Musolah Baru Berdiri Situ Lebih Memilih Musolah Daripada Masjid Karena Ingin Mendapatkan Pahala Bisa Mengumandangkan Azan Pahala Dari Mengumandangkan Azan Di masjid 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 Di Masjid Hanya Di maghrib Karena Maghrib Di situ Sebelum Salat Salat Sunnah Kalau Masjid Yang satu Lagi Tidak 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 Faham Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Pertanyaan yang pertama Tentang Salat Suruk Memang Hadith Yang Menjadi Dasar Salat Suruk Atau Menjadi Dasar Untuk Salat Berjamaah Di masjid Kemudian Berdikir Sampai Terbitnya Matahari Kemudian Sampai Matahari Meninggi Sedikit Kemudian Salat Dua Rakaat Maka Ada Keutamaan Yang Sangat Besar Yaitu Seperti Pahala Haji Dan Umrah Secara Sempurna Hadith Yang menjelaskan Masalah Ini Memang Diperselisihkan Oleh Para Ulama Ya Ada Yang Melemahkan Hadith Tersebut Ada Yang Menghasankan Hadith Itu Termasuk Di antara Ulama Yang Menghasankannya Adalah Sya'albani Rahimahallahu Ta'ala Dan beliau Menghasankan Hadith ini Karena Banyaknya Jalan Banyaknya Jalan Sanat Sehingga Walaupun Setiap Sanatnya Itu Kurang kuat Ketika Itu berkumpul Maka Akan Bisa Saling Menguatkan Ya Dan Pendapat Sya'albani Ya Dalam Masalah Ini Bukan Pendapat Yang Lemah Pendapat Yang Mu'tabar Sehingga Apabila Kita Sebagai Orang Awam Bertaklit Kepada Beliau Dalam Masalah Hukum Hadith Ini Maka Tidak Masalah Sama Sekali Dan Boleh Kita Mengamalkannya Boleh Kita Mengamalkannya Karena Kita Bertaklit Kepada Sya'albani Dalam Masalah Hukum Hadith Ini Hasan Kalau Kita Katakan Bahwa Hadithnya Hasan Berarti Boleh Dijadikan Sebagai Sandaran Amalan Boleh Dijadikan Sebagai Hujjah Untuk Melakukan Amalan Tertentu Yang Ditunjukkan Oleh Hadith Itu Ketika Kita Sudah Meyakini Demikian Bahwa Hadithnya Hasan Sudah Lakukan Tidak Ada Masalah Sama Sekali Ada Pun Nantinya Ada Orang Melarang Dan Dia Mengatakan Hadithnya Daif Maka Silahkan Mengatakan Kepadanya Itu kan Kalau Antum Menilai Hadithnya Daif Hadithnya Lemah Kalau Anah Menilai Hadithnya Hasan Sebagaimana Disampaikan Oleh Sya'albani Rahimahullahu Ta'ala Kalau Antum Menthaifkan Ya Silahkan Antum Jangan Lakukan Itu Dan Dalam Menilai Ya Sebuah Hadith Maka Para Ulama Bisa Berbeda Pendapat Sebagaimana Menilai Sebuah Hukum Sebagaimana Hukum Syariat Ya Para Ulama Berbeda Pendapat Dalam Hukum Syariat Apa Hukum Amalan Ini Ada Yang Mengatakan Boleh Ada Yang Mengatakan Tidak Boleh Itu Biasa Begitu Pula Dalam Masalah Ijtihad Dalam Menilai Hadis Tertentu Bisa Saja Ya Para Ulama Berbeda Pendapat Disitu Dan Kalau Perbedaan Pendapatnya Ya Sama-sama Kuat Atau Berimbang Ya Maka Kita Apabila Bisa Menguatkan Salah Satu Pendapat Silahkan Menguatkan Salah Satu Pendapat Tapi Kalau Kita Tidak Mampu Kita Orang Awam Dan Kita Melihat Syek Albani Lebih Alim Daripada Yang Lain Kita Boleh Bertaklit Kepada Beliau Dalam Masalah Ini Dan Silahkan Lakukan Amalan Yang Yang Menjadi Konsekuensi Dari Hukum Tersebut Ya Tidak Perlu Kita Risau Atau Bingung Dengan Sikap Orang Lain Sudah Sikap Kita Kalau Kita Bertaklit Kepada Syek Albani Dalam Menilai Hadith Ini Bahwa Hadithnya Hasan Maka Lakukan Konsekuensinya Yaitu Menjalankan Amalan Tersebut Dan Memang Ya Kalau Kita Tidak Melihat Hadith Ini Tapi Kita Gabungkan Hadith Hadith Lain Yang Sahih Maka Maka Amalan Tersebut Boleh Dilakukan Karena Banyak Hadith Hadith Lain Yang Menunjukkan Bolehnya Amalan Amalan Ini Secara Terpisah Ketika Digabungkan Menjadi Tidak Ada Masalah Sama Sekali Coba Kita Jelaskan Satu Persatu Solat Berjamaah Subuh Di masjid Boleh Tidak Boleh Dan Sesuatu Yang Sangat Tinggi Keutama Taib Setelah Solat Subuh Berdikir Boleh Tidak Sangat Dibolehkan Sampai Kapan Terserah Kita Boleh Berdikir Sampai Matahari Meninggi Boleh Kita Berdikir Sebentar Tidak Ada Masalah Taib Kalau Ada Orang Dia Berdikir Sampai Matahari Meninggi Kemudian Setelah Itu Dia ingin Solat Duhah Di Awal Awal Waktunya Boleh Tidak Kita Akan Katakan Boleh Baib Tiga Amalan Ini Kita Lakukan Secara Bersama Sama Berarti Boleh Apa Yang Menjadikan Amalan Tersebut Menjadi Terlarang Solat Berjamaah Di Masjid Amalan Yang Disyariatkan Berdikir Amalan Yang Disyariatkan Kemudian Solat Duhah Di Awal Waktu Amalan Disyariatkan Itulah Solat Suruk Solat Suruk Sebenarnya Adalah Solat Duhah Yang Disegerakan Waktunya Maksudnya Dilakukan Di Awal Waktu Tidak Ada Perbedaan Antara Solat Suruk Dengan Solat Duhah Sehingga Kalau kita Amalkan Tiga Amalan Yang Disyariatkan Ini Dan Banyak Dalil Yang Menjelaskan Tiga Amalan Ini Maka Tidak Tidak Ada Masalah Sama Sekali Yang Menjadi Masalah Adalah Apakah Ada Kemuliaan Yang Disebutkan Dalam Hadith Yang Diperselisikan Oleh Para Ulama Itu Yaitu Seperti Haji Dan Umrah Secara Sempurna Ini Yang Diperselisikan Kalau Ditanya Amalan Seperti Ini Boleh Dilakukan Ya Jelas Boleh Tidak Ada Masalah Sama Sekali Disitu Namun Ketika Ada Hadith Yang Diberselisikan Oleh Para Ulama Tentang Masalah Keutamaan Suatu Amalan Maka Disini Ya Khilaf Disini Ya Bukan Khilaf Yang Yang Perlu Ada Tashadud Di Dalamnya Karena Masalah Fadailul Amal Hadith Yang Lemah Pun Atau Ada Kelemahan Bisa Menjadi Dasar Dalam Fadailul Amal Karena Itu Hanya Menjelaskan Tentang Keutamaan Suatu Amalan Saja Ada pun Amalannya Pada Dasarnya Sudah Disyariatkan Ya Wallah Yang Kedua Masjid Yang Kedua Tentang Memilih Masjid Sesuai Dengan Apa Yang Mudah Bagi Kita Ya Biasanya Pergi Ke Masjid Yang Besar Kemudian Karena Waktu Atau Karena Suatu Keadaan Akhirnya Memilih Masjid Yang Paling Dekat Dengan Rumah Maka Disini Tidak Ada masalah Sama Sekali Memang Kita Sholat Di masjid Yang Lebih Banyak Jamaahnya Masjid Yang Lebih Tua Ya Di masjid Yang Lebih Jauh Itu Itu Memang Ya Kalau Kita Lihat Keutamaan Keutamaannya Maka Keutamaannya Lebih Besar Kalau Kita Pergi ke masjid Berjarak 100 Meter Dengan Pergi ke masjid Berjarak 200 Meter Lebih Banyak Mana Langkahnya Tentunya Lebih Banyak Yang 200 Meter Berarti Kalau Setiap Langkahnya Ada Pahala Tertentu Berarti Pergi ke masjid Yang Lebih Jauh Pahalanya Menjadi Lebih Lebih Besar Kecuali Apabila Dikhawatirkan Masjid Yang Dekat Dengan Rumah Kita Kalau Kita Tidak Disana Malah Menjadikan Jamaah Tidak Ada Ya Ketika Itulah Kita Pergi ke Masjid Yang Terdekat Karena Ada Maslahat Lain Wallahu Ta'ala Alam Demikian Yang Bertanya Semoga Bisa Dipahami Berikutnya Sudara Pena Pena Terhubung Saat Kita Kembali Angkat Assalamualaikum Fadwa TV Waalaikumsalam Bersama Bapak Siapa Dimana Dengan Bapak Iksan Di Sumatera Utara Ya Silahkan Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama Bapak Iksan Ya Silahkan Bapak Volume Televisin Dikejilkan Dulu Bapak Ya Silahkan Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Silahkan Begini Pak Ustadz Waktu Saya Lajang Nama Saya Insan 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 Iya Jadi Ketika Saya Menikah Saya Ganti Dengan Nama Ihsan Iya Jadi Apakah Hukumnya Ustadz Itu Pernicahan Apa Macam Mana Tapi Orang tua Dulu Sudah Ketika Pernikahan Namanya Siapa Ihsan Ihsan Iya Taib Ketika Akad nikah Yang disebut Ihsan Apa Ihsan Ihsan Taib Iya Cukup Bapak Pertanyaannya Itu saja Ada Satu lagi Bapak Taib Ketika Seorang Wanita Bersolat Jamaah Di Masjid Ketika Imam Mengucapkan Walad Dolin Amin Ketika Wanita Itu Kedengaran Suaranya Apa Hukumnya Ustadz Taib Cukup Bapak Ihsan Iya Taib Terima kasih Bapak Ihsan Di Sumatera Utara Silahkan Ustadz Pertanyaan Yang pertama Tentang Mengubah Nama Jadi Seseorang Dibolehkan Untuk Mengubah Nama Seseorang Dibolehkan Untuk Mengubah Namanya Terutama Apabila Nama tersebut Nama yang Kurang Baik Dari Sisi Makna Dalil Dalam Masalah Ini Adalah Apa Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Masa Hidup Beliau Beberapa Kali Beliau Mengubah Nama Sahabat Beliau Yang Namanya Kurang Pantas Kurang Baik Dari Sisi Maknanya Ya Pernah Ada Sahabat Yang Bernama Kalau Tidak Salah Saab Kemudian Saab Itu Artinya Sesuatu Yang Sulit Kemudian Dikati Dengan Nama Antasahl Kamu Adalah Sesuatu Yang Mudah Ya Sehingga Orang tersebut Memakai Nama Itu Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Memberikan Nama Itu Ya Seperti Ini Tidak Ada Masalah Sama Sekali Bahkan Bisa Jadi Mengubah Nama Itu Menjadi Wajib Ketika Memang Namanya Misalnya Mengandung Kesirikan Misalnya Kalau Namanya Abdunnar Ya Hambanya Api Ya Kalau Namanya Seperti Ini Maka Wajib Diganti Misalnya Kalau Namanya Sayatin Ya Sayatin Dalam Itu Syetan Syetan Yang Banyak Kalau Ada Orang Yang Namanya Sayatin Ya Walaupun Dengan Sin Ya Tapi Maksudnya Sayatin Seperti Ini Harus Diubah Ya Karena Namanya Sangat Buruk Seperti Itu Ada Orang Yang Namanya Mufsidin Mufsidin Itu Artinya Orang Yang Berbuat Kerusakan Orang Orang Yang Berbuat Kerusakan Ya Yang Seperti Ini Harusnya Di Harusnya Diubah Karena Dari sisi Makna Memang Sangat Buruk Sekali Ketika Nama Sudah Diubah Maka Konsekuensi Dari Pengubahan Nama Itu Ya Berlaku Ketika Ketika Dipanggil Dengan Nama Itu Maka Berarti Dia Memang Dipanggil Ketika Ada Akat Dan Disebutkan Nama Dia Yang Baru Berarti Memang Dia Yang Dimaksud Ketika Ada Akat Nikah Dan Yang Disebut Adalah Nama Dia Yang Baru Berarti Akat Nikahnya Memang Berkaitan Dengan Dia Sehingga Akat Nikahnya Menjadi Sah Tidak Ada Masalah Sama Sekali Ya Tidak Ada Masalah Sama Sekali Dalam Perubahan Nama Ya Dan Konsekuensi Dari Perubahan Nama Itu Akan Berlaku Taib Ini Pertanyaan Yang Pertama Pertanyaan Yang Kedua Tentang Wanita Bacaan Wanita Di Dalam Salat Apabila Didengar Oleh Orang Lain Tidak Ada Masalah Tadi Juga Sudah Saya Singgung Suara Wanita Itu Bukan Aurat Apabila Misalnya Seorang Imam Mengatakan Walau Dallin Kemudian Jemaah Wanita Mengucapkan Amin Dengan Suara Yang Keras Sampai Didengar Oleh Jemaah Laki-laki Maka Seperti Ini Ya Dari Sisi Apakah Mempengaruhi Suara Suara Adalah Jemaah Laki-lakinya Saja Adapun Jemaah Perempuan Cukup Mengucapkan Amin Dengan Suara Yang Lirih Alasannya Apa Ustadz Alasannya Karena Disana Ada Pintu Fitnah Yang Mungkin Terbuka Ketika Seorang Wanita Mengeraskan Suaranya Maka Ya Kita Harus Menghindarkan Diri Dari Kemungkinan Kemungkinan Adanya Fitnah Yang Seperti Ini Wallahu Ta'ala Alam Jazakallah Kharun Semoga Bisa Dipahami Dan Masya Allah Pendepon Terakhir Kita Coba Assalamualaikum Fadwa TV Waalaikumsalam Bersama Siapa Dimana Dari Pak Ali Dari Medan Ya Silahkan Bapak Dan Volume Televisi Dikecilkan Dulu Bapak Silahkan Pertanyaannya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Silahkan Pertanyaan Ini Bini Ustadz Ada Sebagian Mengatakan Solat Tiyatul Masjid Itu Tidak Ada Di Musolah Tapi Ada Sebagian Mengatakan Tiyatul Masjid Itu Di Musolah Ada Dan Dan Kalau Tiyatul Masjid Hanya Di Masjid Saja Yang Ada Kata Ustadz Jadi Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Penamaan Ini Musola Dan Ini Masjid Sebenarnya Tidak Ada Tidak Ada Pengaruhnya Dari Sisi Konsekuensi Bahwa Tempat Tersebut Adalah Tempat Yang digunakan Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Tempat Tersebut Ya Bisa Dihukumi Sebagai Masjid Walaupun Namanya Musola Nama Itu Tidak Mempengaruhi Hakikat Ya Nama Itu Tidak Mempengaruhi Hakikat Musola Itu Hakikatnya Adalah Masjid Hakikatnya Adalah Tempat Sujud Hakikatnya Tempat Itu Adalah Tempat Yang Digunakan Oleh Masyarakat Untuk Sholat Lima Waktu Ya Kalau Misalnya Ada Lowong Lowong Ya Memang Karena Masyarakatnya Tidak Tidak Ada Yang Sholat Disitu Tapi Kan Kalau Ada Yang Sholat Disitu Mereka Akan Sholat Tempat Tersebut Akan Digunakan Untuk Sholat Lima Waktu Sehingga Hakikat Dari Musola Itu Masjid Bahkan Kalau Misalnya Ada Gedung Namanya Gedung Pertemuan Atau Rumah Dinamakan Misalnya Rumah Tahsin Tapi Difungsikan Sebagai Masjid Maka Jadilah Dia Masjid Walaupun Namanya Rumah Tahfit Tapi Fungsinya Sebagai Masjid Ya Namanya Masjid Hakikatnya Dia Masjid Nama Itu Tidak Mempengaruhi Sebuah Hakikat Ya Nama Itu Tidak Mempengaruhi Hakikat Sesuatu Gedung Pertemuan Kalau Difungsikan Sebagai Masjid Jadinya Masjid Dan Ini Ya Sebagian Orang Melakukannya Ada Orang Orang Ya Karena Sulit Untuk Mendapatkan Izin Mendirikan Masjid Akhirnya Mereka Memakai Izin Mendirikan Gedung Pertemuan Izinnya Gedung Pertemuan Tapi Akhirnya Difungsikan Sebagai Masjid Bentuknya Bentuk Gedung Pertemuan Tapi Fungsinya Sebagai Masjid Jadilah Dia Masjid Ya Karena Memang Hakikatnya Adalah Masjid Sehingga Sholat Tahiyyatul Masjid Disitu Tidak Ada Masalah Sama Sekali Ya Sholat Tahiyyatul Masjid Di tempat Yang Disebut Sebagai Musallah Di Masyarakat Kita Ini Ya Dianjurkan Bahkan Sunnah Tidak 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 Bedanya Antara Musola Musola Itu Dengan Masjid Wallahu Ta'ala Ta'alam Tidak Jajah Tidak Tidak Jajah 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 Demikian Bapak Ali Di Medan Yang bertanya Semoga Bisa Dipahami Dan Merupakan Penutup Pertanyaan Semoga Bermanfaat Dan Akhirnya Kita Jajah Jajah Semoga Apa yang Perlu Sampaikan Beranfaat Bagi Kita Semua Dan Dapat Kita Amalkan Dan Terus Saksikan Cara Live Interactive Fatwa TV Setiap Jumat Setiap Bekannya Dan Untuk Mendapatkan Informasi Gingatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad Dan Fatwa TV Dapat Anda Akses Di website www.doanfatwa.com Ini yang dapat Kita Sajikan Pada Kesempatan Ini Syukran Wajazah Kemulau Kharantas Keber Wabarakatuh Waalaikumsalam